Lu aja bisa main jadi UJ, gue juga bisa loh maksudnya mendakwa lewat pekerjaan gue ini gitu. Bu Yahamka ketika ceramah gak mau dikasih uang, sementara anak istrinya lagi kelaparan. Mendakwa itu tanpa harus mengembalkan dari manusia gitu kan. Kira-kira masih banyak gak bro ulama kita, guru-guru kita yang tegur seperti ini. Dulu yang mengislamkan mami kan nyokap gue mau alam. Itu Bu Yahamka. Jadi Allah itu gak rita kalau ada manusia yang tersesat enggak. Makanya ditelankan. Dari yang ada di film ya bro. Film kita. Apa hal yang tidak pernah dilupakan dari sosok Bu Yahamka? Udah bukan Bu Yahamka yang diluar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bid'ah bicara tentang Hidayah. Eh, di Bid'ah kan ya? Hari ini kita akan ngebahas tentang film yang... Bid'ah. Enggak dong. Eh, bicara tentang Hidayah? Iya bener juga. Oke, bener-bener. Tentang film Bu Yahamka yang dimainkan oleh saudara kembar Bu Yahamka. Vino Bastia. Dan? Apaan? Iya, ada film. Oh iya, gue juga main deh. Gue lupa. Gue juga main. Iya, iya, iya. Di film Bu Yahamka ini... Keren sih. Vino sebagai Bu Yahamka dan bisa menggambarkan sosok Bu Yahamka itu keren banget sih. Gue akuin loh, Vin. Gitu ya? Plus tuh, plus tuh. Gila. Emang aktor banget, Masya Allah. Enggak gitu. Enggak gitu ya? Ini gue tuh mulai karirnya sebetulnya bareng sama dia. Enggak lah, lu duluan gila. Lu duluan. Eh, gue duluan ya? Lu duluan, lu duluan 4-4 tahun gitu. Iya, abis itu kita ketemu kan? Kena ketemu. Seprojeknya tuh jarang. Tapi kalau ketemu yaudah kayak gini. Iya, iya. Sobat lama. Sobat lama. Outschool sekalian. Outschool banget. Vin, lu lagi... Kan promo nih. Dari kemarin film Bu Yahamka. Ya kan? Promo udah berapa titik? Promo udah lumayan lah. Sebetulnya kan ini kan... Film Bu Yahamka yang kedua ya. Volume 2. Jujulnya Hamka dan Siti Raham. Sebetulnya udah nyicil dari... Dari yang volume 1 sih. Kita kan sebetulnya promo kan? Nah, jadi... Yang promo kali ini tuh lebih menguatkan aja nih. Menguatkan kalau yang volume keduanya ini... Hamka dan Siti Raham itu lebih menggambarkan... Tentang perjuangan Hamka, pasca kemerdekaan... Dimana seorang Hamka itu gak akan mungkin bisa... Sehebat itu, se-tough itu... Tanpa adanya support system yang luar biasa. Dari? Ya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Tentunya pasti... Apa namanya... Orang-orang yang berjuang atau yang berdakwa... Selalu dalam peningguan dari Allah kan? Betul. Itu udah pasti. Tapi support system kan juga penting gitu. Kayak misalnya lu nih, lu berdakwa. Istri, keluarga... Kan juga apa namanya, juga mensupport gitu. Kalau misalnya tiba-tiba lu berdakwa di mana, naik motor gitu kan. Lu kan suka motoran kan. Kan pasti ada rasa khawatir kan. Ntar di jalan bagaimana, ini gimana. Dan kalau gue pribadi, bini gue penguat gue. Super bener. Kayak gue lagi touring, dakwah kemana, gue nyasar gitu ya. Di tengah hutan, gue ngelepen bini gue gitu. Itu penyemangat jadi. Itu kan dakwa yang udah versi modern nih. Kalau yang dulu kan masih berjuang ke hutan-hutan kan. Betul. Sama aja kayak, seorang Siti Raham tuh sama juga kayak, kayak bini lo jadinya. Oh, Siti Raham kayak bini lo. Bukan, maksudnya selalu, selalu mensupport dari jauh. Iya, iya, iya. Nah, ini yang pengen kita ceritain di Bu Yahamka volume 2, Hamka dan Siti Raham. Nah, sebelum kita ngebahas Bu Yahamka dan Siti Raham. Gue mau nanya. Boleh dong, itu bukan Dami. Silahkan minum. Ini enak banget. Billion Coffee. Anjanya. Eh, Vin. Ketika ditawar. Ditawarin nih. Maksudnya dia harga gitu? Enggak dong, enggak gitu. Ditawarin. Oh, ditawarin. Ditawarin. Lo lupa pakein. Ditawarin dengan film Bu Yahamka. Apa terbesit yang pertama dalam pikiranmu? Kenapa gue ya? Gitu. Kenapa gue gitu? Maksudnya ya, setiap aktor pasti pengen lah mendapatkan peran yang beda-beda. Tapi kan pada saat itu, beberapa tahun lalu gitu kan, orang berpikir yang main film tentang ulama, walaupun aktor enggak harus seperti itu. Tapi yang main film tentang ulama adalah orang yang hidupan sehari-hari sudah menggambarkan. Menunjukkan lah ke sana. Menunjukkan gitu kan. Tapi gue bilang, lu aja bisa main jadi UJ. Masa gue gak bisa gitu? Dia aja bisa main. Box office lagi filmnya. Gue gak bawa kalah sama sahabat gue ini. Gitu kan. Nah, paling enggak gini. Kan selama ini gue film yang menyuarakan soal anak muda. Yang tentang anak-anak muda yang vokal, yang speak up gitu. Gue juga pengen dong, apa namanya, karena gue lahir sebagai muslim gitu. Gue ada, apa namanya, dari pekerjaan gue itu, gue ada sisi-sisi. Gue juga bisa loh, maksudnya, mendakwa lewat pekerjaan gue ini gitu. Kan Bu Hamka pernah bilang, dakwa itu gak selalu harus di masjid. Gak harus selalu di pengajian. Tapi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, ya dari situ kita selipkan dakwa. Keren. Lewat buku, misalnya lo, kalau misalnya mau bisa menulis, dengan musik, dengan menyuarakan ini, gitu kan. Dengan apapun, gitu. Nah, bagus gak gue? Keren, keren, keren. Keren, keren. Dia ngajarin. Ntar lo ngomongnya gini ya. Gak ada, gak ada. Ya, maksud gue kayak gitu. Paling gak, gue pengen lah dalam satu, sepanjang karir gue, gue punya film yang seperti ini. Yang berdampak positif yang besar, gitu ya. Bukan cuma buat para penonton, buat gue sendiri juga. Awalnya buat gue sendiri juga dong. Karena begitu gue baca, merasa tertampar ya. Iya, iya, iya. Merasa tertampar ya gue. Dan di Bu Hamka yang kemarin, ketampar banget gue. Tampar, lo aja ketampar kan? Banget, banget. Apalagi gue. Yang part itu tuh, yang part kita, yang lepas nonton premier, Bu Hamka ketika ceramah gak mau dikasih uang. Bener. Sementara anak istrinya lagi kelaparan. Nah, sebetulnya, sebetulnya kan itu kan masalah jadi idealis dan realistis ya. Kadang idealis lo ya, bukan idealis ya. Maksudnya ya, merdakwa itu tanpa harus mengembalkan dari manusia, gitu kan. Tapi di sisi lain, keluarga membutuhkan itu, gitu. Nah, solusinya gimana, gitu. Akhirnya seorang Bu Hamka juga punya solusi yang tetap realistis. Tanpa merusak, apa namanya, akidah ya? Bukan akidah. Tanpa merusak statement mungkin ya. Iya. Tanpa merusak nilai-nilai islami dan keimanannya dia juga, gitu kan. Akhirnya semuanya, semuanya bisa beriringan dengan baik. Gue pas kemarin kan nonton yang Bu Ya Ceramah di sebuah masjid, kemudian dikasih uang recek, uang dalam kantong gitu. Bu Ya, buat apa nih? Enggak ini Bu Ya, karena Ceramah. Enggak, saya gak terima. Lo, Pak Tuh, pas baca skripnya gak ngah ada itu? Gak ngah gue ada itu. Oh, iya, iya. Pas gue pas liat ada itu, dar, saya gak terima. Akhirnya Bu Ya, diem, semua buku dijual. Yaudah, kalau emang kalian mau ngasih, takatnya dijual. Oh, ya Allah, Bu Ya Amka. Kira-kira masih banyak gak, bro, ulama kita, guru-guru kita yang teguh seperti ini, bro? Ada. Pasti ada. Banyak. Banyak. Pasti banyak. Dan karena apa? Ulama-ulama akhir zaman ini juga lebih melihat keadaan, bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad duniawi wa ukhrawi, dunia akhiratnya. Pasti mereka punya pola pikir yang kesana juga kan begitu. Makanya ketika kita ngomongin soal film Bu Ya Amka, kita ngomongin trilogi film Bu Ya Amka ini, sebetulnya yang paling penting mau diangkat adalah bukan semata-mata bahwa beliau pahlawan nasional, bukan semata-mata beliau seorang ulama besar, seorang pujangga. Tapi gimana caranya beliau itu menularkan ahlak yang baik kepada setiap penontonnya. Dan film ini bukan cuma bisa ditonton kita setelah muslim, tapi di luar itu pun juga bisa. Meluas. Meluas. Karena kan kebaikan itu harus disebarkannya ke semua umat. Yes, karena rahmatin alamin. Karena akhlak itu bukan hanya orang Islam saja, orang muslim saja yang pakai akhlaknya. Semuanya. Dan di film Bu Ya Amka ini kan juga menunjukkan seperti itu. Akhlaknya Bu Ya, sifatnya Bu Ya. Baik kepada umat, baik kepada yang di volume 1 kemarin yang kita nonton. Ada perempuan yang mau diminta nikahi oleh Bu Ya. Minta nikahi sama Bu Ya. Tapi akhlaknya Bu Ya itu membuat orang mau buka mata lebih lebar lagi. Oke, Vino. Apa yang mutusin lu berani ngambil peran seorang tokoh ulama besar ini? Kan ulama yang mungkin zaman kita masih kecil nonton di TVRI. Iya, bahkan gue juga nggak nonton pada saat itu. Kenapa? Bukan, maksudnya nggak, nggak. Nggak, nggak. Karena, dia masih kecil pertama. Terus kedua, gue lebih kenal sosok seorang Bu Ya Amka itu dari buku-buku yang ada di library bokap. Jadi di perpustakaan bokap gue itu, ada buku-buku Bu Ya Amka, mulai dari buku-buku romance-nya dia, sampai buku-buku agamanya dia. Cuman kan yang gue baca, pasti buku-buku yang tenggelamnya kepal panruh, di bawah lingkungan keabah. Gue nggak pernah tuh minta buku-buku yang gitu. Kasauv misalnya. Iya, belum. Begitu gue dapet skrip ini, pas gue baca, wah ini kayak yang ada di Bu Ya Amka, ini kok luar biasa banget. Akhirnya mulai tuh gue ngambil buku itu. Jadi selama ini, gue hampir sama kayak orang-orang yang lain gitu. Tahu Bu Ya Amka, tapi nggak tahu seberapa besar pengaruhnya dia, atau seberapa besar perjuangan dakwahnya dia. Jadi kayak merasa tamparan itu, wah gue selama ini, kok gue baru tahu ya, kok gue telat gitu taunya. Padahal buku itu udah lama di perpustakaan bokap. Tapi yang gue ambil kan buku-buku, buku-buku apa namanya, sastranya aja yang gue ambil kan. Setelah gue baca, wah ternyata luar biasa banget. Dan kalau nggak salah, gue pernah dengar kapan dari dulu, nyokap ada hubungan dengan gue. Jadi waktu pas gue dapet skrip itu, gue bilang sama nyokap, dapet tawaran film nih. Mau main film biopic-nya Bu Ya Amka. Mami tahu nggak? Oh ya tahu, karena dulu yang mengislamkan Mami kan nyokap gue mau alam. Itu Bu Ya Amka, wah kaget lah gue. Maksudnya, kok bisa gini gitu. Bokap kan dalam alam alam kan. Jadi beliau bilang memang bokap itu dulu ngajinya itu di belakang Alazar. Di Alazar, rumahnya Bu Ya kan di belakang Alazar. Kebayoran ya, kebayoran lah. Nah, apa namanya, terus setelah itu mulai ngajak calon istrinya, yaitu nyokap gue, ngaji ke situ. Dan akhirnya, malah kali Bu Ya Amka. Jadi menurut gue ya, ini mungkin jalannya kali ya. Nyokap ada kasih itu nggak? Ada kasih kayak, Bu Ya itu begini? Oh iya, iya. Apa-apa? Pokoknya yang pertama kali dia bilang, beliau itu sangat, sangat apa ya, omongannya itu sangat adem. Terus tidak pernah menyulitkan. Maksudnya, selalu bilang bahwa Islam itu mudah. Tapi jadi dimudah-mudahkan. Itu yang nyokap gue, gue masih ingat omongan nyokap gue gitu. Terus, kamu nggak apa-apa, apa namanya, masih suka A, B, C, tapi ngajinya di sini. Gitu. Apa namanya, masih suka hobi yang di luar ajaran agama, nggak apa-apa. Tapi sholatnya nanti jamaah di sini. Jadi, ngerangkulnya begitu ya. Jadi, bu Ya Amka gitu. Lama-lama orang ya, secara nggak langsung ya akan, kok gue punya kayak keluarga baru, punya ini. Jadi dimulai itu bukan kayak, kamu harus sholat, kamu harus ngaji. Kalau nggak sholat, masuk neraka. Nggak kayak gitu. Bu Ya memudahkan itu. Memudahkan, tapi tidak dimudah-mudahkan. Begitu, begitu dirangkul seperti itu, siapapun orang juga nggak akan, apa namanya, bukan yang malah menjauh, yang akan menjauh. Merapat. Merapat ya. Ini tulisannya. Iya. Dirangkul, bukan dipukul. Masuk barang. Masuk ya ternyata. Islam itu gampang, tapi nggak gampangan. Itulah Bu Ya Amka, Masya Allah. Dan ini kan sosok tokoh yang besar ya, bre. Sosok tokoh yang besar. Lu ada beban moral kah, dalam atau kesulitan apa yang malah men ketika lagi syuting? Beban sih harus. Maksudnya, eh tantangan pasti. Beban itu, menurut gue harus. Karena kalau orang nggak punya beban, nanti jadi mengekalkan penting sebenarnya. Iya. Tapi bebannya ini gimana caranya kita memberikan performa yang terbaik. Karena gimana pun juga, beliau ini kan pengikutnya besar. Iya. Ulama karismatik yang apa namanya, mungkin pada saat itu, kalau gue mengutip dari kata-kata Bapak Yusuf Amka, pada saat itu beliau bukan ulama besar. Tapi ulama sangat besar. Allah. Jadi maksud gue, nggak bisa macam-macam nih kita nih. Kita nggak bisa main-main nih. Kita harus memberikan suatu suguhan tontonan yang bukan cuman menggambarkan karakter Bu Ya Amka. Tapi gimana caranya pemikiran-pemikiran dia itu bisa lintas generasi gitu. Jadi nggak stop sama orang-orang yang tahu aja, tapi memperkenalkan kepada orang-orang yang justru belum tahu. Itu kan sebenarnya pentingnya itu gitu. Kayak, ya maksudnya dakwah ini harus jalan terus, walaupun orangnya udah nggak ada, ya ini harus terus, kebaikannya ini harus terus kita sebarkan. Estafet lah. Iya. Dan ketika reading tentang film Bu Ya Amka, nah lu kan pasti sebelum kesana kan butuh waktu untuk decide. Gue ambil nggak ya? Gue ambil nggak ya? Berapa lama? Apakah langsung kayak tek, gas gue ambil? Sebetulnya poin, kalau secara keaktoran ya pasti ini susah lah seorang aktoran untuk nolak karakter ini. Lebih bagus gitu, maksudnya secara teknis keaktoran gitu. Tapi secara emosional ketika gue ketemu sama nyokap gue, buat gue itu sesuatu yang, ini sesuatu yang bersejarah dalam hidup gue. Secara nggak langsung beliau ini punya memori atau punya andil yang besar gitu untuk orang yang melahirkan gue gitu. Masa sih gue nggak mau, nggak mau, nggak mau memerankan dalam arti untuk menyebarkan kebaikan ini gitu kan, walaupun itu jadi salah satu faktornya gitu. Ya buat gue, itu salah satu alasan yang kuat akhirnya gue mau menerima karakter ini gitu. Tapi kan tentunya untuk sampai ke titik itu, ya gue nggak tahu kenapa gue yang dipilih, gue nggak sama sekali nggak tahu. Itu kan udah rahasia ilahi deh. Iya, itu kan juga mengadak. Produser, sutradara, keluarga. Nah, Vin, kan lagi syuting gue ada ingat beberapa momen ya, kita syuting bareng. Yang katanya gue di, gue niatnya gue syuting di Cairo, ternyata gue celotok. Lo ceritain dong, lo ceritain. Oh iya, oh iya, itu waktu itu gue udah tawarin nih, gue udah tawarin film. Vih, ikut Bu Iham kayak, wah gue udah langsung begini bareng gue. Iya, iya, iya. Gila, Cairo men, anjay. Cairo, berangkat nih, berangkat Cairo. Sampai kantor. Alvi nanti jadi ini nih, gue diem tuh mulai. Gimana? Jadi sipir. Oh. Oke. Udah mulai agak, gitu gue. Terus syutingnya di mana? Jadi Cairo nggak? Enggak, lo di Ciloto. Oke. Gak masalah. Yang penting depannya sama-sama C, belakannya O. Ciloto sama Cairo. Iya, sebetulnya akhirnya yang main yang O ke Cairo itu Almarhum. Ade. Ade. Firman. Ade Firman. Tapi memang secara karakter, karakter lo itu memang cukup di part 2 ini cukup krusial. Karena apa? Karena part kita itu salah satu part yang paling emosional sepanjang film 1, 2, 3 ini. Oh iya. Ketika Buya hampir di penjara. Jadi memang mungkin penilaian sutradara ya, ya kayaknya lo lebih cocok ya. Ciloto. Ciloto. Ciloto, ya. Eh tapi di adegan itu, apa pelajaran yang lo ambil? Misalnya di film ini lah secara luas ya. Pelajaran apa aja yang lo ambil? Pelajaran yang gue ambil sebetulnya, eh sebetulnya tuh yang paling sederhana adalah masalah alatnya sih. Masalah alat Buya gitu. Karena sebelum kita hidup gitu kan harus bermanfaat. Yes. Hidup kita harus bermanfaat. Bermanfaat buat orang lain harus. Tapi jangan lupa harus bermanfaat sama diri kita sendiri. Kita ngajarin kebaikan buat orang banyak. Tapi kita juga jangan lupa ngajarin kebaikan buat diri kita sendiri. Kita ngajarin orang untuk masuk surga, orang lain masuk surga, kitanya enggak. Karena kita lupa gak pernah nasibnya diri sendiri. Gak pernah nasibnya diri sendiri gitu. Nah untuk nasibnya diri sendiri paling gampang adalah perbaikin alatnya dulu kan. Nah itulah yang gue tangkep dari film Buya Hamka ini. Jadi maksudnya ya Buya pernah bilang manusia yang berakal itu hidupnya akan bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Tapi yang harus mereka beri manfaat pertama adalah diri sendiri. Kalau kita gak pernah beri manfaat untuk diri kita sendiri gimana kita... Kalau kita gak pernah ngajarin diri kita sendiri gimana kita mau ngajarin orang. Betul. Kalau kita terlalu banyak ngajarin orang kadang-kadang kita lupa ngajarin diri kita sendiri. Itu yang masih terngiang sama gue di adegan yang kedua ini itu kayak... Buya bilang, saya terlalu sering menasihati orang. Tapi saya lupa menasihati diri sendiri. Ini film penuh tangisan dan adegan kita. Sebenarnya adegan kita itu adegan penuh tangis. Cuman dibalik itu penuh ketawa sebenarnya. Karena kan Vino pake latek. Dan dia tuh tipenya orang yang suka mengganggu konsentrasi orang lain dengan... Dari dulu nih. Dari dulu. Gak berubah gue ya? Mungkin. Jadi muka saya waktu itu berbeda daripada sekarang. Iya kan? Dulu lebih mirip 3D Mercury ya? Nanti teman-teman liat trailernya. Ada 3D Mercury yang cekap aja. Bini gue gak tidur semalaman. Liat muka gue. Masya Allah. Ini film bener-bener banyak kisah. Banyak. Ya... Kita syutingnya lama. Berapa bulan ya? Syut. Total? Ya part kita sih 2 minggu ya kurang lebih. Tapi kalau total semuanya itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan juga karena ada terpotong. Karena waktu itu kita mau ke Mesir. Cuman di Mesir kan lagi ada konflik. Masalah visa. Ya masalah visa karena ada konflik politik lah. Kita gak tau. Jadi ya agak tertunda disitu. Iya. Dari alhamdulillah kita masih full team. Sampai... Akhirnya teman-teman kita ada yang berpulau kerama penghujuan. Mas Mope. Kemudian almarhum adik. Firman Hakim. Mungkin kita doain kali mereka ya. Kita bacain doa dulu buat mereka. Pada alam marhum. Adik firman Hakim. Bahwa Mas Laufi. Masya Allah Ini proses yang lama Untuk syutingnya Tapi kita kayaknya Memang butuh film-film seperti ini Maksudnya Film Buya Amka ini Memang ini film Buya Opik Film sejarah Tapi Jauh lebih penting Lebih dalam dari itu ini film yang Sebetulnya kita butuhin Di zaman sekarang Ketika Ego-ego manusia Mulai banyak yang Semrawut dalam arti kata Situasi global kita juga seperti ini Kondisi perpolitikan Bahkan pertemanan Bahkan Ya kadang-kadang pasang surut Kita butuh sesuatu yang untuk ngademin 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 Kalau nonton ini kita jadi berkaca sama diri kita sendiri Kalau menurut gue kita butuh reminder Betul reminder Reminder bahwa bagaimana sih menjadi orang yang adem Betul Bagaimana menjadi orang yang kalem Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak Gak pandang bulu Betul Dan secara gue pribadi Itu didapatkan di film Buya Amka Dan Film ini bukan Tipe film yang Menggurui Yang dakwah menggurui itu enggak Dan Apa namanya Semua orang bisa nonton film ini Gak hanya Hanya Kita sebagai muslim Karena Ada cinta kasih disini Betul Gimana caranya kita menghargai sesama muslim Menghargai yang berbeda Keyakinan juga Dan bagaimana Kita sebagai pribadi-pribadi itu Seperti yang bilang Bermanfaat bagi diri kita sendiri Bermanfaat bagi agama kita Bagi negara kita Dan buat gue Itu tertermin dari karakter seorang Buya Iya Dan Masalah Buya Amka ini kan Ibunda Sitiraham Iya Dari pandangan lo nih Seperti apa sosok Ibunda Sitiraham ini Dalam perjuangan dakwanya Buya Beliau tuh orang yang Orang yang memang benar-benar Kayak dikirimkan Allah itu Untuk Untuk Membantu perjuangan Buya Jadi Ada Satu Quot Buya Amka Dia bilang Allah itu menciptakan Satu sebagian kasih sayang 99 kasih sayang itu disimpan di sisinya 99 kasih sayang itu Tersimpan di sisinya Hanya satu kasih sayang yang diturunkan ke dunia Nah Dari satu bagian itu Semua makhluk berkasih sayang Nah lewat satu bagian itu Allah mengirimkan Sitiraham untuk dia Dalam gak Dalam itu Itu dalam banget Itu dalam Ya 99 kasih sayang kita tau lah 99 itu Satunya itu Bayangkan Hanya dengan satu bagian aja Yang Allah turunkan itu Semua makhluk berkasih sayang Semua makhluk Bukan cuma manusia Iya Dan lewat satu bagian itu Kayak Tuhan ngirim istri lu buat lu Ngirim istri gua buat gua Hanya dari satu bagian itu Luar biasa banget Tujuan apa ya itu Untuk mendampingi kita Dan buat gua itulah Kalau lu tanya Seberapa penting Seberapa penting Sitiraham dalam hidupnya Buihamu ya Kurang lebih sepenting itu Sepenting itu Sepenting itu Gue ngomong Buiham gak Jadi Jadi apa ya Jadi secara pribadi Menjadi penyemangat Buat gua pribadi Dan sebenernya Banyak Banyak sekali gitu Yang Yang tidak tercatat Tokoh-tokoh besar Ulama-ulama kita Para guru-guru kita Usad-usad kita Yang punya perjuangan Seperti Buya Hamka Atau bahkan lebih Jadi Film Buya Hamka ini Bukan Untuk mengkultuskan Meliau Bukan Tapi ini gambaran Bahwa ada loh Sesuatu manusia Yang berjuang Seperti ini Dan masih banyak Yang Yang Seperti Buya Hamka ini Dengan harapan Ketika kita menonton ini Kita menjadi Bisa menjadi Hormat terhadap Para ulama Seperti ini Kita bisa Memilih guru-guru kita Yang Mendoakan guru-guru kita Yang lain Yang punya perjuangan Seperti Buya Hamka Atau bahkan lebih Atau mungkin Kita akan menjadi Penerus-penerus beliau Amin Jadi bukannya Film ini Semata-mata Untuk Menceritakan Atau apalagi Mengkultuskan Seorang manusia Bukan Tapi ini gambaran Bahwa banyak orang Yang seperti ini Yang mungkin kita gak tahu Nah gimana caranya Kita juga Gimana caranya kita Kita menimba ilmu Kita men-support Para ulama kita Guru-guru kita Untuk belajar Tidak pernah berhenti Gak cuman dari Satu ulama Kita ulama satu ulama lain Banyakin guru Banyakin guru Dan Buya Hamka Ini kan Sosok Di film ini Kenapa dibikin ini Karena Supaya Sebagai cermin Ke kita Bahwa entah kita harus Seperti itu Manfaatnya Kepada umat Atau Ada ya sosok Seperti ini Kita melestarikan Bahwa beliau pernah ada Sehingga Hal-hal yang positif Kita teruskan Kita estafetkan Untuk apa Untuk kemenangan umat Semuanya Dan dari film ini pun Tidak selalu Menggambarkan Seorang buya Yang tegar Jadi kita juga Seperti di penjara Kita juga menggambarkan Sosok buya Hamka Yang benar-benar Di titik paling rendah Dalam hidupnya Yang dia juga manusia biasa Bahkan Satu titik Dia pernah hampir Bunuh diri Tapi bukan itu yang kita lihat Tapi gimana cara Beliau bangkit Kan manusia juga pernah Juga seperti itu Betul Buya Hamka itu bukan Seorang Nabi Apalagi kita Maksudnya Kita pasti akan menemukan Satu titik yang seperti itu Lewat orang-orang Seperti buya Hamka Kita belajar bahwa Kita ini manusia biasa Ada pasang surutnya Kadang keimanan kita pun Ada pasang surutnya Tapi bukan itu Proses Bagaimana kita tetap Istikamannya Bagaimana kita tetap Untuk bangkit Gak mau terpuruk Yang di bawah terus Jangan jalan di tempat Bagaimana Bangkitnya itu yang dilihat Bangkitnya itu yang dilihat Kayak lo kan Pasti adalah Momen pasang surut lo Ketika lo Dakwa Lo Ngajar-ngaji Lo berjuang Tapi kan Bukan itu yang selalu Harus kita Gada-gada-gada Gada-gada Kayak Wah gila Gue udah berat banget nih Gue Dakwa disini nih Perjalanannya jauh banget Orangnya susah banget Tapi akhirnya gue berhasil Bukan itu kan Bukan itu kan Yang mau Yang mau lo Bukan proses itu Yang Yang mau lo angkat Tapi gimana caranya Lo bisa bertahan Tetap sabar Itu kan yang lo tularkan Sebenarnya Itu sekali Masya Allah nih Nah Vin Gue mau nanya sama lo Film Buya Hamka ini Ada gak dampak Dalam kehidupan lo pribadi Apa kalau Pengen tiba-tiba Pengen dakwah Kenapa enggak Kenapa enggak Mungkin Dulu Nyokap gue pernah bilang Pengen anaknya Jadi ustad Iya beneran gue sering banget Didadarin Pake baju ustad Kalau misalnya Kan biasanya Kalau misalnya kita tinggal di kampung Kalau maghrib itu kan Setiap hari itu pasti ngaji Ngaji gitu kan Jadi Wah Satu saat nih Anak mami jadi ustad Pada saat itu Apaan sih Malu-maluin Tapi ternyata mungkin itu jadi Doa yang sampai sekarang Masih berjalan nih Sebelum kesana Mungkin gue lewat Memerankan Sebagai ustad Kan itu juga Sudah salah satu doa belia kan Iya gak Yang kita gak pernah tahu gitu Ya mungkin Satu saat Satu saat ke arah sana Kenapa enggak Mas Mana ada sih orang yang gak mau Jadi Jadi Ulama Jadi ustad gitu kan Tapi mungkin step by step Amin Dan mudah-mudahan juga Sebelum sampai kesana Film ini Beneran Diri gue sendiri dulu Kembali ke tadi ya Kembali dulu Masya Allah Dan selain itu Memang Buya Hamka ini kan Seorang Sosok ayah Sosok suami yang luar biasa Dalam keluarga Dan di film Hamka dan Siti Rahmi ini Kalau teman-teman semua tuh bisa ngeliat gitu Gimana Perjuangan beliau tuh bukan cuman Di luar rumah Tapi di dalam rumah gitu Karena perjuangan tuh dimulai dari Yang paling kecil Sebagai bapak Sebagai Suami Kan juga gak gampang Nah lewat film ini Makanya teman-teman nanti nonton Tanggal 21 Desember Gimana sih seorang Buya Menghadapi Situasi itu Betul Masya Allah Dan Kita kan anak muda nih Iya kan Masih gulang anak muda kan Mudah Masih gulang Masih muda lah Gue mudi Lu muda mudi Kita kan golong anak muda deh Vin Menurut lu Nanti gue tambahin Apa pesan tersembunyi Dalam film Buya Hamka Yang relate dengan kehidupan anak muda Jaman sekarang Gini Seorang Buya Hamka itu Mungkin Lahir di bukan Di periode yang lampau banget Ketika Mungkin Mungkin semuanya Gak segampang sekarang Sosial media Apa namanya Transportasi Masalah ekonomi Tapi beliau tetap Tetap apa namanya Tetap Ikhtiar Tetap istikomang Untuk 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 Open book semuanya Mau dari internet Mau dari buku Mau dari mana Itu gampang banget Kok yang gak Gak Apa namanya Gak ya mau Apa namanya Gak mau memanfaatkan itu Tapi yang perlu diingat Buat kita sekarang Ilmu itu juga harus dibarengin Sama Keimanan dan ketakuan Kalau misalnya Lo selalu ngajar ilmu terus Lo gak balance Dengan ahlak Ilmu itu bisa jadi Senjata yang Senjata yang Berbalik Jadi buat Anak-anak sekarang Yang mungkin Lebih jauh Lebih pinter Dari generasi Buya Angka Jangan lupa bahwa Ilmu itu harus Cacir sama Iman kita Iya gak Ini gue Buat-buat gue diri sendiri Karena kan Sesuai sama Apa ya Quotes dia ya Ilmu tanpa iman Bagaikan lentera Di tangan mencuri Ilman Tanpa ilmu Eh Ya Bagaikan lentera Di tangan bayi Jadi kalau misalnya Itunya gak dibarengin Ilmu dan Gak dibareng sama iman Ya itu Karena banyak banget Sekarang anak-anak budaya Sekarang ilmunya itu Tinggi-tinggi banget Tapi blunder Karena Keimanan atau alatnya dia Ya gak Attitude lah Minimal attitude lah Karena kan Kalau dibilang masalah pintar Gurunya para malaikat Siapa? Iblis Hancur karena siapa? Karena mereka Tidak punya akhlak Atau adab Yang merasa lebih Arti kan Kalau bahasa ulama sekarang Yang gue tau Yang gue paham Gue pelajari Al-adab Adab itu diatasnya ilmu Dan itu Namanya adab Pakai yakin Yakinnya ada Kalau misalnya itu Tidak Tidak diklarasikan Berbarengan Maka blunder Jadi akhlak dulu Jadi akhlak dulu atau ilmu dulu Akhlak dulu Maksudnya itu Jadi kalau misalnya mau segala sesuatu itu Harus dimulai dengan akhlaknya dulu Makanya kenapa gue mulai film ini Yang gue baca pertama adalah Buku Akhlakul Karima Buku Buya Amka itu banyak banget Banyak banget Tapi yang dikasih ke gue itu buku yang paling tipis Jidulnya akhlakul Karima Nah gimana caranya gue melihat Atau mempelajari akhlak dari seorang Buya Amka Baru gue dapetin ilmunya Makanya Gue tanya karena malah Akhlak dulu apa ilmu dulu Akhlak dulu Akhlak dulu Akhlak kita kepada orang tua Kepada sesama manusia Akhlak pada hewan Serangga Pada hewan Pada lingkungan Kayak gini deh Sekarang Lo Suradara nih Lo mau ngajakin Aktor lain Shooting gitu Ada aktor yang Wah gila Skillnya tinggi banget Ada satu aktor yang skillnya Mungkin gak terlalu Oke Tapi attitude-nya baik banget Bagus banget Mana yang lo ajak Attitude-nya bagus Begitu lo ini Lo bimbing dia kan Tambah skill Kayak gitu Jadi attitude itu Alk itu Bisa mempengaruhi luas banget Bagi diri kita Betul Tapi ini bukan 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 untuk ngajarin Teman-teman semua Karena Gue pun sampai sekarang Masih Masih belajar Karena gue masih buka-buka Bukunya Setelah gue dapet Alkul Karima itu Gue mau Baca tuh Tasaf modern Dan kata Dabi Muhammad Kenapa beliau diturunkan Kemuka bumi Sesungguhnya Aku diturunkan Kemuka bumi Untuk benerin Akhlak Kenapa untuk beri akhlak Karena Allah Sayang sama manusia Yes Kenapa Salah satunya Salah satu Wujud Bahwa Allah itu cinta banget Sama manusia Sayang banget Sama manusia Diturunkan Nabi Muhammad Untuk apa Untuk memperbaiki Akhlak-akhlak mereka Jadi Allah itu Enggak Enggak rita Kalau ada Ada manusia yang tersersat Enggak Maka diturunkan Dari Ada di film ya bro Film Film kita Ada nih Wah penasaran gue Ketika Seorang Buya Ditanya Apa itu Islam Nah Disitu Seorang Buya Amka Menjelaskan itu Di part 2 nih Part 2 Kok gue gak tau ya Belum nonton soalnya Oh iya Belum remir Itu karena Selesai Dari penjara Jadi lo nya Oh yang keluar penjara Yang lo ini Apa Ceramah Enggak Ada lah Ada lagi Oke penasaran gue Vino Kita kan ngomongin Buya Amka Dari tadi ya Kayaknya gak afdol Kalau Tidak Mengundang Darah Dagingnya Buya Amka Ini pelaku sejarah gak Pelak Pelaku sejarah gak sih Iya Orang yang melihat Langsung lah Iya Bagaimana Bagaimana Akhlak seorang Buya Yang mengalami Masa kecil bersama Buya Dan Mungkin banyak Banyak kisah-kisah Yang diberikan Oleh Oleh Keluarga Buya ini Pada kita Dan mari kita Sambut Uni Mino Ibunya Akbar Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kapungkap Hei bukan Kalau orang 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 Mino Ini sehat Alhamdulillah Ancah-sambunan Bisa Seket 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 Dia ini bisa basah apa aja Luar biasa Bahasan tubuh Gue bisa Makan Uni sehat Alhamdulillah Masya Allah Nur-nurnya Buya Amka Ada di wajah Uni Ini Allah Amin Amin Lagi Ada kegiatan Yang padat kah Belakangan ini Enggak Udah pensiun Udah pensiun Udah pensiun Emang sebenernya Uni Di mana Di kerja di bank Muamalat Oh iya Tadi kita bahas Tadi Sekarang ada pensiun Nemen ini Ibu aja di rumah Oh iya Masya Allah Nah Umi Aziza Uni Kita kan ngobrol Buya Masal tadi kan Kita ngebahas Masalah Sosoknya Hempan Ini kan yang kami Dapat lewat Informasi Baik dari buku Ataupun sosial media Kan begitu Atau dari film Buya Amka Yang kedua ini Dan Menurut Uni Mino Kan pernah ngalamin Zamannya Bu Apa hal yang Tidak pernah Dilupakan Dari sosok Buya Amka Kepeduliannya Sayangnya Kecucu Jadi gini Dia kok udah Sampai di rumah Itu Udah jadi seorang Kakek Udah bukan Buya Amka Yang diluar Seorang Kakek Yang cinta Dan sayang banget Sama cucunya Jadi Buya Amka Sangat sayang Sama anak perempuannya Anak perempuannya Tiga Tiga-tiganya Tiga-tiganya Pernah mengalami Tinggal sama dia Dan kita cucunya Yang dari anak perempuan Dibesarkan bareng sama dia Jadi Pernah satu rumah Jadi Menurut Nambu Anak perempuan itu Bisa membawa kita Ke surga Betapa dia sangat Mencintai anak perempuannya Nambu itu kakek Kakek Aku manggilnya Nambu Nambu Nah Jadi Kita nih cucunya Yang dari anak Anaknya yang perempuan Deket banget Sama beliau Karena kita tinggal bareng Disitu Contoh misalnya Kita mau pulang Pulang sekolah Kan main dulu Di Raden Patah Setiap kita mau pulang Ke rumah itu Dia tuh Kayak gak ikhlas Gitu Bentar aja Biar aja ibu pulang duluan Nanti Dia antar sama pak supir Sore Udah nih udah sore Kita mau pulang Kayaknya juga dia gak rela juga Bawa kita mau pulang Pulang Dia tuh gak cuma Nganterin ke mobil Sampai mobilnya hilang Dia masih dadah-dadah Jadi gak pernah Nganterin kita Cuma bahwa kita mau pulang Iya Enggak Dia nganterin ke mobil Mobil keluar itu kan Rumahnya besar ya Garasinya besar Dia tuh nganterin ke mobil Sampai di depan pagir Paling depan tuh Dia dadah-dadah Oh Kakek hidangan banget Itu yang Kita rasain ya Dan setiap kita pulang Sekolah Kalau ada dia Kita cerita Ah cerita hari ini Apa cerita hari ini Gimana gurunya Gimana temannya Gimana sahabatnya Gimana rasanya sekolah Gitu Jadi aku harus cerita Bu tau gak tadi Aku cerita Wah itu kakek hidangan banget Dari kakek Dan artinya Di rumah itu berarti Seorang Buya Haramka Menempatkan diri beliau Ada seorang kakek Yang hangat kepada keluarganya Tapi apakah Buya Kayak Mungkin Ada nasi Kamu harus begini ya Kamu begini ya Ada kayak nasi kata-kata Iya pasti sih Kalau kayak gitu Yang gak boleh Salah sama dia Itu gak boleh Harus sholat Lima waktu Gak boleh Kalau bisa Jangan sampai Gak tepat waktu Tapi kan namanya Anak-anak kan gak bisa dong Sholat gak boleh tinggal ya Sholat gak boleh tinggal ya Nong Gak boleh tinggalin sholat Yang kedua Ngaji Kalau bisa Mengaji itu Tio abis mugari Tiap abis maghrib Gak apa-apa Satu ayin Minimal satu ayin Itu harus Jadi kita Kalau misalnya gak ngaji Kayaknya rasa salah gitu Kato nombor Harus ngaji Itu yang Mino lakukan Ape hari ini Jadi inget gitu ya Ngaji minimal satu ayin Tapi kan semakin bertambah usia Semakin kita besar Tentu kita Gak cuma disitu-situ aja Karena sekarang kan Udah ada one day one juice Udah kita Setiap waktu Senggang kita-kita mengaji Tapi yang Mino inget itu Dan Itu artinya Kata-kata tersebut Terpatri Dalam hati Anak-anak Atau cucu-cucunya Buya Kalau boleh tahu Anak Buya Dan Cucu Buya Ada berapa Kalau anaknya kan Yang hidup Ewan 10 Harusan 12 Meninggal Satu Hisham Itu kan Di antara ibu Sama Adiknya Ada satu Namanya Husna Itu juga meninggal Pas abis lahir Jadi yang hidup 10 Nah ini cucu gak Gak tau deh Aku Cucunya 33 Kalau seluruhnya Dijumlahin 33 33 33 Jangan kaya Gue syuting Tiap periode kan Anaknya ganti-ganti tuh Gue lupa Kan anak gue yang mana ya Kemarin kita merasakan juga gitu Kemarin ketemu Kok udah gede begini Suting udah 5 tahun yang lalu Tapi banyak juga sih Ustaz Tafi Yang gak ketemu sama beliau Kan banyak Nambuh meninggal aja Minum kelas 6 SD Tapi karena sering Di rumah itu Berinteraksi setiap hari Kecuali hari Minggu ya Baru kita pulang Itu juga kadang-kadang Disamperin ke rumah Ayo pergi Keradaan patah semuanya Tapi kan justru Ingatan-ingatan Anak-anak kecil itu Yang Tertanam Yang susah Untuk dilupakan Iya Keren gue Kalau gak ngeliat Bu Yihamka Jadi zaman dulu Kalau gak salah nih Koreksnya kalau gak salah Tahun 90-an Di TVRI masih sering Diulang-ulang seramanya Bu Yihamka Berjama Grit Betul gak? Iya Itu yang Apa ya Masih Teringat Di kepala Dan Dan beliau tuh Bisa dibilang Kalau untuk Zaman sekarang Bapak konten kreator Wow Iya Apa aja Media Apa aja Dakwahnya mereka ada Dakwahnya beliau ada Radio RRI Beliau salah satu yang pertama Pencintusnya Terus yang kedua Lewat buku Wah bukunya Ratusan Terus Di TV Ceramanya Ada Karyanya dia udah di filmkan Iya Profis juga Iya Apalagi Coba sebutin apalagi Yang belum di ingin Semuanya ada Quote-quotnya dia Yang sekarang Zaman sekarang Anak-anak Lagi zamannya nih Quote Sudah bikin Sudah bikin Dari zaman dulu Iya Jadi Apa namanya Ya Bisa dibilang Beliau juga salah satu Bapak konten kreator Dan itu harus kita contoh Iya Kalau bahasa Bahasa aku kemarin gini Unik Sama Nana Aku bahas Kalau Allah memberikan Rezeki kepada kita Lewat mana saja Kenapa kita Tidak kembalikan Semua Lewat pintu Mana saja Kepada Alta'ana Kenapa kita Nggak ngajak orang Lihat pintu Mana saja Menuju Alta'ana Karena Ya itu yang Buya lakukan Iya Dan itu yang Pasti lebih Muhammad Soal 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 Bagus itu bagus Dan Itulah perbedaan Antara muslim dan Mu'min Ya Dan Sedikit Gue sambungin dikit Dengan Tragedi yang sekarang Global Isu global itu Kan mereka Paling khawatir Kalau Sudah Umat Islam Solat subuh Ramai Seperti solat jumat Maka ini Tanda kemenangan kita Dan Buya Hamka Dan para ulama Terdahulu Sudah menggaungkan Ayo dong Solat subuh Berjamah Berjamah Ayo solat berjamah Bersama Imam Dan sepertinya Kemudian itu Akan semakin dekat Amin 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 ya Allah Eh tarlu Umi minum Masa belum minum Wah parah lu Kelewatan Terbalik lu Disini Masa Umi belum minum Disini Harus cobain Lian Lagi no Ha Sengaja Gue udah tau Satu lagi Masya Allah Dan Kita ngebahas Buya Hamka Ini kan Begitu dahsyat Begitu dalun Bahkan Ternyata Pas di film Kita ingat Adegan Buya di Lapas Yang Buya doa Oh iya Itu Gue kaget Buya pake doa itu Ternyata Sebenernya Itu kayak Wow Doanya itu Yang kita ngobrol Adalah Itu keren banget Doa itu Ya Allah Apalagi Posisi Buya adalah Lagi terpuruk Ya Allah Sesungguhnya Ampunanmu Lebih luas Daripada dosa kami Dan rahmatmu Lebih kami harapkan Daripada amal Ibadah kami Wah Gak sabar Gue punya Tentu film Buya Ini oleh Pergobet sendiri Tanggal 21 Desember 23 21 Desember 2023 Di Bioskop Kesayanganan kalian Silahkan lihat Vino Dengan Sosok Dengan Alfie Lu tau aja gue Sipagi apa Siapa namanya Vick Akan lupakan lu Coba nih siapa Dadang Dadang Bukan Freddy Mercury Bukan Dadang Dadang itu Toko asli juga Iya Kalau Kalau gak salah Beliau itu Ada di Subang Masa Medang Iya Dadang itu yang galak kan Dia galak sama yang lain Tapi ini apa namanya Pecinta Buya Iya Tapi galak kan Galak Galak Komisnya begitu kan Jadi emang Pokoknya gak sabar Nonton film itu Mudah-mudahan Film ini Bisa menghantarkan Kita menjadi Orang yang mencintai Orang-orang soleh Satu Amir Karena ikatnya Imam Syafi'i Apa Aku mencintai orang soleh Meskipun aku bukan Dari bagian mereka Yang keharapan adalah Rahmat atau Apa namanya Syafi'at yang mereka Berkahan yang mereka Yang kemudian Yang kedua Berharap dari film Buya Hamka ini Yang nonton Bisa menjadi Buya Hamka Buya Hamka selanjutnya Dan film ini juga Sebetulnya Bisa digambarkan apa ya Ini sebagai Surat cinta Seorang Buya Hamka Untuk para ulama Untuk para ustad Untuk para pedakwa Bawa Maju terus Jangan patah semangat Untuk berdakwa Jadi Mudah-mudahan film ini Bisa membawa kebanggaan Buat para ulama-ulama kita Amin Atas perjuangan beliau Amin Amin Oh nih Ada quotes-quotes gitu Gak usah Pokoknya nonton aja film ini Semoga ya Mudah-mudahan Sekian lagi Kita udah gak sabar Jangan lepas Saksikan tanggal 21 21 Desember 2023 Dan insya Allah Kita bikers da'wah Bikin nobar gak sih Insya Allah Bikin nobar Nonton bareng Buya Hamka Seru nih Kalau bikers da'wah bikin nobar Pasti rame Insya Allah Pasti ada Motorannya Bapak ini bawa pes Pak Endar Amin Nanti digerakkan semuanya Karena Pak Demi Kemajuan Demi Kemenangan kita bersama Dan Sekali lagi Ini adalah Kisih-kisih Kehidupan Seorang yang Lurus Jalan Allah Susah Memang iya Tapi akhirnya Husnul khatimah Amin Insya Allah Makasih banyak Tino Makasih banyak Uni makasih banyak Sehat-sehat terus Insya Allah Kita setuju lagi Terima kasih Alfi Terima kasih Bita Bicara tentang kidayah Mudah-mudahan Semakin besar Amin Semakin membawa Keademan Untuk kita semua Amin Amin Keberkahan Dan makin banyak Yang mendapatkan hidayah Amin Ya Rabb Ya Rabb Makasih banyak Vino Makasih banyak Uni Sehat-sehat Insya Allah Kita akan bikin konten Kita akan bikin konten Yang lain-lain Laginya Terima kasih Pilion Coffee Terima kasih Biker Zawa Store Terima kasih Semuanya Saya Alfi Alvanida Terima kasih buat istri tercintanya Istri tercintanya Buat Umi Ini panggil Umi Ini panggil Umi Masya Allah Cocok yang dinonton Ini pasti Cocok ya Cocok Mewek paling Sekali lagi Makasih banyak Aku Alfi Alvadi Dan Vino Ghibastian Izin pabit untuk diri Jangan lupa like Comment and subscribe Di Assalamualaikum Baikkan sedawah Dirangkul bukan dipukul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh